Kanit Resrim Polsek Klanaipura membenarkan bahwa rekan duotersangko yang masuk DPO yang tengah diburu lah melarikan diri keluar Jambi. Informasi yang diterima bahwa pelaku melarikan diri ke Sarolangun dan Kiniko melarikan diri ke Palembang, Sumatera Selatan. Untuk bekas duotersangko K dan D sudah dikirim ke Kejaksaan dan pihak kepolisian tengah nunggu jawaban dari pihak Kejaksaan terkait bekas yang dikirim. Masih ada penambahan atau bekas harus dilengkapi lagi. Sebagaimana diketahui sebelumnya bahwa kedua tersangko beraksi di depan kampus Umbari dan pada waktu nak dilakukan penangkapan tersangko berusaha melawan petugas, akhirnya salah sekok kaki tersangko dihadiahi timah panas. Polisi hingga Kiniko cuma mengamankan bawang bukti yang diamankan bersama tersangko yakni dua ekok motor dan kunci letter T yang digunakan oleh tersangko untuk curan mo.